Moskow 1953, di mana kita diperlihatkan dengan sebuah pertunjukan oketra di sebuah teater yang diadakan di gedung radio Moskow. Dan di tengah pertunjukan itu terdengar suara dering telepon dari seseorang yang sangat berpengaruh di Uni Soviet, tidak lain adalah Stalin. Pada saat itu, Stalin meminta kepada operator radio agar mereka merekam pertunjukan musik tersebut, dikarenakan ia sangat menyukai alunan musik yang disiankan on air oleh pihak radio. Namun ternyata pertunjukan tersebut telah berakhir, serta saat itu juga operator radio Moskow tidak melakukan perekaman musik saat pertunjukan itu diadakan. Dan terpaksa mereka pun mengulang kembali pertunjukan itu secara gratis, agar operator radio di sana merasa aman, dan juga Stalin bisa mendapatkan apa yang ia mau. Setelah pertunjukan itu selesai, mereka pun memberikan rekaman itu ke prajurit yang diutur Stalin untuk datang mengambilnya. Dan di saat prajurit itu ingin pergi, salah satu wanita yang merupakan seorang pianis pun menyelipkan sebuah surat di mana surat itu ditunjukkan untuk Stalin. Stalin sendiri pada kala itu sedang membuat daftar nama orang yang nantinya akan diurus oleh satuan NKFD di bawah komando La Ventri Beria, yang saat itu menjabat sebagai kepala komando tertinggi di pasukan keamanan NKFD. Lalu Beria pun memberikan daftar nama itu ke anak buahnya yang sudah menunggu di luar istana, dan pasukan NKFD pun melancarkan aksinya. Singkat cerita, rekaman yang dinantikan Stalin pun telah tiba di istana. Lalu Stalin pun memutar piringan hitam itu di fonograf miliknya. Dan di saat ia menikmati alunan musik tersebut, ia pun tidak sengaja mendapatkan sota surat yang berisikan tentang cacian dari seorang pianis, agar kekuasaan Stalin cepat berakhir. Stalin yang membaca pesan tersebut, dirinya pun sempat tertawa sejenak, namun tidak lama kemudian Stalin pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di keesokan harinya, berita tentang Stalin pun terdengar ke semua orang terdekat Stalin. Setelah mereka berkumpul, mereka pun mendiskusikan untuk mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkan Kameral Stalin. Dan dikarenakan seluruh dokter spesialis di Moskow berada di Kem Gulag, mereka pun memutuskan beberapa dokter apa saja yang masih berada di kota Moskow. Serta mereka juga tidak lupa memanggil kedua anak Stalin, bernama Steflana dan Vasily. Setelah para dokter melakukan pemeriksaan kepada Stalin, di sana para dokter pun menyimpulkan kalau Stalin mengalami pendarahan di otaknya. Dimana dokter-dokter itu juga mengatakan, kalau Kameral Stalin sangat sulit untuk disembuhkan. Dan benar saja tidak beberapa lama setelah itu, Stalin pun dinyatakan meninggal akibat penyakit yang ia alami. Semenjak kematian Stalin, orang-orang terdekatnya pun mulai berlomba-lomba merebut kursi kekuasaan yang ditinggalkan oleh Stalin. Dimana Nikita Kurchev mencalonkan Lazak Kaganovich untuk menjadi pengganti Stalin, dikarenakan ia adalah satu-satunya golongan Bolshevik tertua yang masih tersisa pada saat itu. Sedangkan Laventy Beria mencalonkan Georgi Malenkov karena ia adalah wakil Dewan Menteri saat Stalin berkuasa. Persaingan pun semakin sengit terutama untuk Beria, dimana semenjak kematian Stalin, terlihat Beria sangat antusias dengan kekuasaan yang ditinggalkan Stalin. Dengan jabatan sebagai komando tertinggi di pasukan NKFD, Beria dengan leluasa mengobrak-kabrik kebijakan Stalin yang terdahulu. Dan pada saat pengambilan suara dimulai, Beria dan Malenkov pun dinyatakan sebagai penerus kekuasaan Stalin, dimana Georgi Malenkov menjadi ketua Dewan Menteri, sedangkan Laventy Beria menjadi wakil Dewan Menteri. Sementara itu, untuk Nikita Korchev sendiri, ia dilantik hanya sebagai sekretaris utama Partai Komunis dan juga penanggung jawaban itia pada pemakaman Stalin. Singkat cerita, jasad Stalin pun dibawa ke istana Kremlin, dimana di tempat tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting Soviet, seperti Jandal Zhukov, yang sudah dianggap sebagai pahlawan bagi rakyat Unis Soviet, karena dibawa ke pemimpinannya, pasukan Unis Soviet dapat memenangkan pertempuran penting di front timur. Sementara dari kalangan biasa, hanya rakyat Moskow sajalah yang datang melihat jasad Stalin sebelum dibawa ke tembok Kremlin. Hal itu dikarenakan, Beria memberlakukan lockdown di beberapa perbatasan kota Moskow yang membuat orang-orang di luar Moskow tidak dapat memasuki wilayah itu. Di saat acara itu sedang berlangsung, Nikita Korchev pun melihat beberapa tokoh agama yang datang menghadiri pemakaman itu atas undangan dari Beria. Hal itu pun suntak membuat yang lainnya terkejut, dikarenakan hal tersebut sangat bertentangan dengan ideologi Soviet. Dan semenjak kejadian itu, Nikita pun mencap Beria sebagai anti-Soviet karena kebijakan yang ia buat sangat mendekati dengan ideologi Barat. Lalu Nikita pun memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan kembali jalur kereta yang sempat dinonaktifkan oleh Beria, agar warga sipil di luar Moskow dapat menghadiri pemakaman Stalin di Stana Kremlin. Dan karena tindakannya itu, gelombang warga sipil pun berdatangan menuju Moskow yang membuat pasukan keamanan NKF di kewalahan. Mereka pun terpaksa membantai 1.500 pelayat yang ingin melihat jasad Stalin di Stana Kremlin. Berita tersebut pun terdengar ke semua anggota Komite Sentral dan para Komite pun menyarankan untuk menyalakan pewiraan KFD atas kejadian tersebut. Beria pun marah mendengar keputusan itu dan ia pun mengancam para Komite kalau ia akan membongkar semua file rahasia yang dimiliki oleh setiap Komite Sentral. Dikanakan Beria sempat mencuri file tersebut di berangkat Stalin saat Stalin tak sadarkan diri. Perkataan Beria tersebut sontak membuat Nikita dan Komite lainnya pun merasa kesal terhadap Beria. Dan dikarenakan Beria memiliki pasukan NKFD di tangannya, di sana Nikita pun mencari dukungan kepada tentara Soviet dengan mendatangi Jendral Zhukov yang pada saat itu juga tidak menyukai kebijakan Beria di mana Beria selalu menyudutkan pasukan Red Army dalam tugasnya. Mereka pun sepakat bekerja sama untuk melakukan kudeta terhadap Beria saat pemakaman Stalin digelar. Pada hari pemakaman Stalin, seluruh jajaran Komite Sentral berbaris untuk mengantarkan Stalin ke tempat peristirahatannya di nekropolis Kremlin. Pada saat itu juga, Jendral Zhukov memberikan perintah kepada anggotanya untuk menyiapkan persiapan kudeta di dalam istana Kremlin. Setelah pemakaman itu selesai, para anggota Komite Sentral pun pergi melakukan rapat di istana Kremlin untuk membahas tentang tragedi yang terjadi kemarin. Dan di tengah rapat berlangsung, Nikita pun memberikan sinyal kepada Jendral Zhukov dan pasukannya yang saat itu bersembunyi di dalam toilet dekat ruangan rapat. Mereka pun berhasil menangkap Beria dan juga mengamankan area istana Kremlin dari pasukan NKFD. Lalu mereka pun membawa Beria ke dalam gudang untuk melakukan persidangan secara tergesa-gesa dan disana Nikita pun membaca surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh Malenkov di mana isi surat itu menyatakan kalau Beria telah melakukan tindakan kriminal seperti penyerangan seksual, pemerkosaan, serta tindakan anti-Soviet. Ia pun dihukum mati dan jasadnya pun dibakar di tempat itu juga. Beberapa tahun kemudian, Nikita Kurchev terlihat telah menjadi pemimpin Uni Soviet. Ia pun mengadiri pertunjukan okestra di gedung radio bersama istrinya. Namun di scene akhir kita juga diperlihatkan dengan salah satu tokoh penting Soviet yaitu Leonin Breisnet di mana nantinya kekuasaan Nikita Kurchev akan dikudeta oleh orang tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton! PEMBICARA! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!